Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi bersama saya, The Gaffin Draper Dr. Tau. You know me as Miss Obron. So the topic today is friendship. But I'm not gonna talk about friendship. I'm gonna talk about the types of gang in your school. And how to join or survive from them. So kalian semua pasti tau kalo di sekolahan, SMP, SMA, or even university. Mereka punya yang namanya GANG. Dan kita ga bisa semena-mena masuk ke dalam GANG itu. Karena mereka punya klasifikasi buat masuk ke dalam GANG itu. Dan gue akan kasih tau lo what types of GANG yang ada di sekolahan or university. So this is it. Number one is the beauty and the beast. This group or this gang is a bunch of beautiful girl or handsome boy. Ya mereka adalah orang-orang yang paling ganteng or paling cantik di sekolahan. Dan mereka ini pasti berkumpul dalam suatu kumpulan. Mereka yang paling cantik punya kumpulan sendiri. Mereka yang paling ganteng punya kumpulan sendiri. Dan mereka punya banyak fans di sekolahan lo. And how to join them. Simple. You just have to be beautiful or handsome. But kalo kalian ga ganteng or cantik. Kalian ga mungkin bisa masuk ke dalam kelompok ini. Itu artinya kalian harus survive from them. Gimana caranya ya just stay away from them. Jadi kalian jangan terlalu dekat dengan mereka. Jaga jarak dengan mereka. Jadi kalian ga perlu dekat-dekat. Karena kalo kalian jelek. Dan jajar dengan orang ganteng orang cantik. Kalian itu keliatan jeleknya. Jadi just stay away from them. Number two. Number two is the richie rich. Siapa sih yang gatau orang-orang paling berpengaruh di sekolah. Orang-orang anak-anak yang paling berpengaruh di sekolah. Dimana bapak ibunya mungkin penyadang dana terbesar di sekolah. Yap. Itu mereka adalah gang of the richie rich. Mereka isinya orang kaya semua. Anak-anak orang kaya yang segalanya sesuatunya itu serba mewah. How to join them? It's really simple. Kalau Allah harus jadi anaknya presiden, gubernur. Anaknya Pak RT mungkin atau sesuatu. And how to survive from them. Mereka tuh sebenernya ga harm to people. Mereka punya kehidupan sendiri. Istilahnya mereka punya dunia sendiri. Mereka tuh sekolah cuma buat hiburan. Mereka punya dunia sendiri dan mereka ga ganggu orang di sekitarnya. Jadi kalian tuh ga perlu survive from them. Karena ya mereka ga ganggu. Asalkan kalian ga ganggu mereka. Mereka ga ganggu kalian. Okay. And number three is the jerk. Lo tau kan biasanya ada kumpulan geng cowok-cowok nakal. Mereka biasanya suka ganggu, suka malak, suka minta duit, suka usil. Pokoknya gitu lah. Gimana caranya supaya lo bisa gabung? Ya lo harus jadi kayak mereka. Harus punya background anak nakal. But seriously you gonna join them? Are you losing your freaking mind? Jadi kalo misalkan lo mau survive dari mereka ya gampang. Lo ga perlu yang namanya jadi point of view. Jadi kalo ada mereka. Lo ga perlu sok-sokan. Lo ga perlu show off or do something else. Lo cukup hindari aja mereka. So you gonna go out from the problem. Number four is the bitches. Gue tau kalo ada cowok nakal pasti juga ada cewek nakal. Dan the bitches ini adalah sisi ceweknya dari the jerk. Cewek-cewek ini biasanya mereka nyerang ke cewek yang sok kecantikan. Tapi bukan the beauty ya. The beauty itu mereka adalah orang yang cantik tapi mereka ga suka cantikan. Karena mereka basically is a beautiful. Tapi ada cewek yang ga cantik. Ini maksudnya standard lah ya. Tapi dia sok kecantikan. Nah the bitches ini paling benci sama cewek yang sok kecantikan guys. Please kalo lo cewek dan lo ga cantik inside or outside. Just don't do that thing. Oke jangan sok kecantikan lo yang gaya-gayaan lah. Lo paling cantik salah. No. Don't. Don't do that. Or you gonna get the hell in your life. Mereka sebenernya baik. Cuman mereka tuh ga suka sama cewek yang kecantikan. Jadi mereka suka sama oh dia cantik banget ya gini gini gini. Tapi kalo ada cewek yang mukanya pas-pasan dan mereka berlagak kecantikan. Oh the bitches is gonna hit your ass down. So jadi how to join them. It's just lo cuman cukup jadi ya the bitches. Orang yang bisa nilai dimana ya orang cantik beneran or orang sok kecantikan. Jadi kalo lo bener-bener cantik lo ga bakal digunin. Asalkan lo ga cantikan lo ya. Tapi kalo lo udah pas-pas-pasan tapi gaya lo sok tang gila kecantikan. Oh be careful girl. The number 5 is the nerd. Or the smartest. Biasanya mereka itu berkelompok dengan orang-orang yang pintar aja ya. Tapi mereka ini yang paling disegani dari semua geng di sekolah. Karena apa? Mereka pintar. And yet they're not do something bad. They help you. Misalkan kalo ga bisa ngerjain tugas. Mereka pasti bakal bantu karena they're smart. They are very smart. Dan mereka juga ga jahat. Ga akan merasa paling pintar sendiri di sekolah. Karena mereka pasti membantu teman-temannya. Karena itu misi mereka. Orang-orang nerd. Pasti mereka itu pintar dan memiliki misi untuk membuat teman-temannya juga pintar. Jadi mereka ga akan yang namanya polit. The nerd ini adalah orang yang paling berjasa banget di sekolahan. And how to join them? It's really simple. You have to be a smart brand like an Einstein. Or Galileo. Or semua ilmuwan. Jadi kalian tuh harus pinter kalo mau jadi gang nerd ini. Dan gang nerd ini ga kayak yang ada di TV-TV. Yang juku lah. Yang kacamata juku. Rambut belah tengah. Rambut di tali. Or something like that. Gang nerd ini lebih ke mereka yang emang. Kita orang-orang cedas. Kita berpendidikan. Kita berpelajar. Jadi ya. Seperti itulah. Dan yang keenam ini ada. Fractionless. Or you know. Mereka yang ga punya geng. Orang-orang buangan. Mereka bingung. Mau masuk ke geng yang mana. Karena mereka ga diterima di semuanya. Ini adalah orang-orang yang biasanya penyendiri. Or malah mereka bergabung sendiri dengan para-para fractionless ini. Jadi kayak. You know Divergent. When you can join in another fraction. And you become fractionless. Maka kalian akan ngumpul sendiri. Jadi satu kesatuan. Tapi mereka ini bukan orang cantik lah. Bukan orang pintar. Bukan orang nangkal. Bukan orang. Pokoknya bukan bagian dari. The gang. Jadi ya. Termaksud kita. Maybe. Heh. Just say that. Jadi fractionless ini adalah. Orang-orang yang ga punya geng. Jadi mereka ga bisa membaur dengan yang lainnya. And we have. Divergent too. Yang orang bisa membaur sama orang kaya. Orang cantik ganteng. Orang nakal. Or. Orang pintar. Biasanya ada multiple person. Di sekolah yang punya. Punya. Punya kepribadian yang. Banyak. Jadi dia. Dia. Selain dia pinter. Tapi dia nakal juga bisa. Orang dia ganteng. Orang dia. Orang dia. Sporty. Or. Ya. Something like that. Jadi. Biasanya orang-orang. Kayak gini nih. Bisa masuk ke. Semua lingkungan itu. Dan mereka bisa punya banyak temen. Oke guys. Jadi. Itulah. Types. Of. Gang. And. How to join or survive from them. Dari gue. Semoga. Lo suka sama videonya. And. Sorry. For. The resolution. It's a little bit. You know. Cranky. But. It's still. Good to watch. Oke. Jangan lupa. Subscribe. Lesson Learn. And. Click the like button. And. Please. Also. Comment down below. And. Please. Share to. Everyone. Bye.